Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya Salam sejahtera saat tumbuh nyabar kita ini Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan selamat kita ya Nanti harus ada diberi kesehatan dan juga perancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya mohon maaf dikatakan semuanya Ini untuk suaranya agak sedikit serak nih ya Dikatakan kita agak kurang fit untuk kondisi badannya Nah di kesempatan ini juga nanti kita akan jawab nih ya Pertanyaan dari rekan kita yang kemarin berjabri ke kami ya Menanyakan mengenai masalah sistem kandang yang terbaik Di dalam peternak endok sistem pemipitan Nah nanti ya akan kita jawab kaitannya dengan masalah kandang tersebut Untuk peternak endok ya kawan-kawan semuanya Memang ada dua sistem kandang yang harus kita ketahui ya Yaitu kandang dengan sistem umbaran seperti yang kita lakukan ini Di samping itu juga ada sistem kandang dengan sistem kandang sekat Nah tentunya juga keduanya itu ya pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan Nah untuk masalah kandang ini ya Terkait dengan kandang umbaran Seperti yang kita lakukan nanti akan kita jawab ya Kita kupas bersama masalah keunggulan dan juga kekurangannya Nah di dalam peternak endok sistem pemipitan dengan sistem kandang umbaran Ini ya kawan-kawan Memang untuk masalah kemudahnya atau keunggulannya Adalah kita dengan sangat simpel sekali ya Manakala kita mau memberi makan untuk endok-endok kita Kita tidak harus melewati banyak sekat ya Di samping itu juga untuk masalah interaksi antara indukan dan pejantan Itu sangat mudah sekali Nah hal ini menyebabkan ya untuk birahi Jadi endok pejantan itu tentunya juga akan senantiasa naik Nah hal ini nanti ke depannya akan memicu untuk masalah perkahwinan Sehingga untuk pejantan ini bisa kawin secara maksimal Untuk keunggulan lain ya di dalam sistem kandang endok pemipitan gandang umbaran ini Adalah untuk masalah endok kita ini bisa terhindar dari stres Kita tahu ya dengan luasnya lokasi Kita pun mengharapkan untuk endok-endok kita ini ya Bisa berkeliaran ke sana kemari Sehingga untuk tingkat stresnya itu Tidak berimbas pada nanti masalah bertelur maupun perkahwinannya Nah ini tentunya juga menjadi keunggulan yang memang harus kita perhatikan Selanjutnya juga untuk masalah biaya ya kawan-kawan Di dalam bentuk endok sistem pemipitan gandang umbaran ini Dari segi biayanya saya kira juga jondong lebih hemat Kita cukup membuat petarangan ya Dan juga tempat berceduh untuk endok-endok kita ini Tanpa kita harus membuat sekat Nah sekat ini ya kalau kita kalkulasi dengan masalah biayanya Tentunya juga akan menambah segi modal yang harus kita keluarkan Makanya untuk kandang sistem umbaran ini Kalau bagi kami secara pribadi ya Itu memang lebih simpel untuk petarangan endok sistem pemipitan Selanjutnya juga ini ya Setelah tadi kita bahas mengenai masalah keunggulannya ya Kita juga akan membahas untuk masalah kekurangan Nah kekurangan untuk petarangan endok sistem umbaran ini ya Kandang umbaran maksudnya Adalah masalah perkalian percantan dengan indukan Itu juga kadang-kadang tidak bisa maksimal Nah hal ini kenapa? Dikarenakan untuk faktor intensitas perkelahian ya Antara percantan satu dan percantan yang lain Itu juga sering muncul di dalam kandang kita Manakala ada percantan ya Sudah melakukan proses kawin ini Dengan indukan itu juga kadang-kadang bisa diserang Atau diganggu oleh percantan lainnya Sehingga untuk kedepannya ya Proses pergantan tersebut tidak bisa maksimal Dan hal ini akan menghambat untuk daya fertilitas telur Yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita Nah untuk solusinya ini ya Sekalian saya jawab juga Agar untuk percantan endok kita itu Tidak saling berkelahi ya Silahkan untuk rekan-rekan semuanya Bisa membuat percantan-percantan ini Dimulai dari usia gini Atau usia-usia yang untuk percantan tersebut Belum birahi Kita membeli beberapa ekor ya Yang nanti kedepannya kita satukan Di dalam satu kandang Sehingga mereka ini sudah lama beradaptasi Nah ketika mereka sudah mulai Untuk tumbuh birahi Biasanya ya ini yang sesuai dengan Paman kami Untuk intensitas berkelahiran Mereka ini memang condong berkurang Nah ini kenapa ya Banyak sekali dari kandang kita Yang pegangnya ini kepada kami Mengenai masalah endok percantannya Tidak saling berkelahi Nah itu tadi ya Itu jawab kami Kita membuat percantan semuanya ini Dimulai dari usia dini Selanjutnya juga nih ya Untuk kelemahan dari kandang umbaran Adalah masalah pengawasan Kita memang condong lebih sulit ya Mengawasi untuk endok-endok kita ini Dikarenakan faktor lokasi Atau percampurnya Antara perjalan dengan pindukan Nah hari ini tentu juga Kita harus bisa mencari solusi ya Kawan-kawan Dengan secara rutin ya Kalau yang kami lakukan Perdua hari sekali itu Kita lakukan kontrol terhadap Kondisi dari endok-endok kita Nah itulah kelemahan Dari ketenang endok sistem Kandang umbaran Nah kembali ya Kawan-kawan semuanya Tujuan awal dari kita Betenang endok Dengan sistem pemimpinan ini Adalah agar untuk usia kita ini Bisa menghasilkan DOE Nah DOE ini ya Kawan-kawan semuanya Yang nanti ke depannya Akan bisa kita jual Dan itulah yang menjadi penghasilan kita Mengenai masalah kandang Itu silahkan ya Untuk rekan-rekan semuanya Bisa membuat Untuk kandang sistem umbaran Maupun kandang sistem cekat Tentunya Tadi sudah saya sampaikan Bahwasannya Kedua sistem kandang tersebut Ada keunggulan Dan juga kelemahannya Tapi yang terinti ya Kita di dalam petenang endok itu Harus mencari cara yang lebih simple ya Yang lebih praktis Agar tujuan awal Kita di dalam petenang endok itu Bisa tercapai Yaitu Untuk indukan Dan juga perjalanan Bisa melakukan proses Perkawinan maksimal Dan selanjutnya juga Bisa menghasilkan DOE Silahkan Kita kembalikan Ke masing-masing Pribadi kita ya Kawan-kawan Mau memilih Untuk sistem kandang yang mana Tapi yang jelas Kalau bagi saya pribadi Ini kita memilih Untuk sistem kandang Kumbaran Kenapa? Karena kami pun Dahulu kala ya Sudah pernah mempraktekan Mengenai Penggunaan Dari sistem kandang Sekal Ternyata Memang agak Lumayan ribet ya Kawan-kawan Di samping itu juga Untuk masalah biayanya pun Agak sedikit membengkak ya Apabila dibandingkan Kalau kita Bertenang endok Dengan sistem kandang Umbaran Nah Mungkin hanya itu ya Untuk kawan-kawan semuanya Mengenai Masalah sistem kandang Yang kita gunakan Untuk bertenang endok Sistem pemipitan Tetap semangat Di dalam bertenang Ayu Ternak Gen Kemenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!